Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terlepas dari hal tersebut, dari Bapak Gubernur juga sangat memperhatikan konsen dengan selalu siap-siaga membentuk Satgas Karula yang beranggotakan semua stakeholder, baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah, kemudian di support dari dunia usaha juga masuk dalam Satga tersebut. Bahkan di tahun 2023, para bupati wali kota sesumsal juga masuk dalam keangkotaan Satga tersebut, sehingga lebih komprehensif. Dan ini artinya disamping tantangan, terlalu kita selalu menghasilkan penanggulangan apabila sudah bisa jadi terbakar. Ya tentu kita melakukan pembinaan ya dengan keangkotaan karena seperti dalam indeks kualitas lingkungan hidup IKLH, ini tidak terlepas dari keangkotaan dan kita terus melakukan pembinaan-pembinaan pada keangkotaan dan juga pada sisi provinsi sendiri, pengembangan-pengembangan program-program yang untuk penguatan baik itu pengendalian pencemaran, maupun kerusakan dan juga seperti penguatan laboratorium daerah serta inovasi-inovasi lain yang kita lakukan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha, dengan masyarakat, dengan peluruhan tinggi dan juga dengan media. Ya, kita sempati dengan dunia usaha, kita ikut sertakan mereka dalam program-program CSR mereka, community development mereka, misalnya dalam program kampung IKLIM, kemudian sekolah di WIATA, seperti juga program gerakan sumsel mandiri pangan, ini juga disupport dari pusat-pusat yang ada, lebih kurang 250 perusahaan ini men-support gerakan sumsel mandiri pangan, yaitu gerakan menanam, yaitu merubah mindset masyarakat yang selama ini hanya mengkonsumsi, mereka bisa menanam sendiri, seperti cabai dan kebutuhan-kebutuhan ringan lainnya dalam rumah tangga, jadi selain untuk perekonomian masyarakat juga untuk perubahan iklim ya, karena ada penanaman di sana, menghijauan. Itu yang dengan perusahaan, dengan masyarakat juga kita dorong, dalam kelompok-kelompok masyarakat, kita lakukan sosialisasi juga, kemudian juga pada tingkat tapak juga, ada kerjasama-kerjasama seperti pembinaan desa mandiri peduli gambut, kemudian pembinaan kelompok masyarakat di tingkat tapak juga, revitalisasi, rekonomi masyarakat, dan juga kita lakukan kerjasama seperti itu. Kemudian hal-hal lain, intinya pada kolaborasi ini, terus kita dorong, karena pemeliharaan lingkungan hidup ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga semua stakeholder harus ikut ambil kebaikian. Kita akan lebih menghasilkan lagi sosialisasi terutama pada masyarakat, karena untuk mencegah karurlah tadi ya, pada masyarakat, pada dunia usaha, terutama yang berbasis lahan, ini juga kita lihat kesiap-siagaan mereka, nah ini yang itu ke depan, kemudian kita juga berharap dalam pengelolaan sampah, yang berbasis dengan masyarakat, ini kita akan coba ke depan dengan inovasi membuat satu desa, satu bang sampah, lebih kurang 2.853 desa yang ada di Sumatera Selatan, kita harapkan semua memiliki bang sampah, karena bang sampah ini sangat efektif untuk mereduksi sampah-sampah yang ada dari rumah tangga.